Selamat tengah hari, salam sejahtera dan salam satu persatuan penyagaan tamu domon Saya ucapkan kepada tetamu penghormat kita Yaitu YB Jennifer Lasimbang Adun M20 Muyog Dan juga Timbalan Menteri Pelajaran dan Inovasi Negeri Sabah Terima kasih kehadiran YB Dengan rombong anak Kita bagi tepungan dulu kepada tetamu penghormat kita Supaya tidak ngantuk Dan tidak lupa juga kepada wakil daripada pegawai institutif daerah Pinampang Yaitu Encik George Limjon Dan beliau adalah penyelia di tamu ini Saya difahamkan mungkin ada dekat 20 tahun sudah Terima kasih juga karena bersama dengan kami pada hari ini Tidak juga saya lupa kepada pengurusi penganjur sahabat saya dalam persatuan Yaitu Incik Tony Undara Kalau di dalam persatuan dia adalah timbalan pengurusi persatuan kamu Jadi saya berterima kasih juga kepada semua jawatan kuasa Untuk makluman YB semua yang berpakaian tradisional adalah jawatan kuasa penganjur kamatan Yang telah kami susun lebih awal Tapi kebanyakan jawatan kuasa ini adalah jawatan kuasa tertinggi di persatuan juga Jadi dan juga tidak lupa kepada semua yang ada di sini Dan juga para peniaga walaupun tidak duduk di sini Duduk di sana pun dengar juga Terima kasih atas kehadiran dan sokongan kamu semua Jadi saya di sini Tadi pengurusi cakap adalah penasihat ini penganjuran Jadi terima kasih karena bagi kebanyakan nasihat Tapi memang untuk makluman pihak YB Penganjuran ini setiap tahun kami adakan Dengan perancangan kerjasama di kalangan ahli Dan juga sokongan daripada majlis daerah penampang Terutama Cik Jorz lah yang Apa saja yang kami bincang Dan kami pikir yang perlu untuk dilakukan Demi kebaikan kepada semua ahli Kami merujuk terdahulu dan memohon kebenaran kepada majlis daerah Dan juga pegawai daerah waktu itu Dan penganjuran pada kali ini juga Jadi kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena dengan cuaca yang begitu baik Kita dapat berkumpul Dan penganjur dapat menjalankan program-program Yang telah dijalankan Untuk makluman kepada YB dan Divi Jemputan Kemarin telah berlangsung pertandingan Sugandai Menyanyi disini juga Pada malam semalam Jadi pemenang Ada juga 1, 2, 3 Pemenang kita adalah Cik Junan Junimin Daripada Wakil Kampung Moyo Pemenang kedua Nama lupa tapi daripada Kampung Kipunut Martina Yang ketiga Kurang pasti Lupa sudah Tapi telah kita Telah berjalan dengan lancar Semelang Kawan saya Soal pun ada juga disini Semelang Jadi Untuk makluman yang selanjutnya Kepada YB Persatuan kami ini Yang kami namakan Persatuan peniaga Tamu Dongen Penampang Sabah Adalah Di kalangan Semua ahli peniaga Yang meniaga Di tamu ini Dan Kebanyakan ahli ini Sudah 20 tahun Meniaga di tamu Saya sendiri pun Mereka 10 tahun Sudah Bertamu di tamu ini Jadi Itulah Atas Kesepakatan kami Kami telah berdaya Menubuhkan Atau Menubuhkan Satu Persatuan Khas untuk Ditamu doang Mereka sahaja ini Dan telah Diluluskan Ataupun kami Mendapat sijil Kelulusan daripada ROS Pada awal Tahun ini Dan untuk Makluman Pihak wajib juga Persatuan kami ini Juga Ada menjalankan Kebajikan-kebajikan Pertolongan-pertolongan Di kalangan Ahli yang Peniaga di tamu ini Dan persatuan ini juga Kami tubuhkan Atas Kerjasama semua Demi Ataupun sebagai Jambatan 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 kepada Pihak-pihak agensi kerajaan Dan pihak-pihak agensi tertentu Untuk kami Memohon Sumbangan-sumbangan Ataupun Kebajikan-kebajikan Yang perlu Kami fikirkan perlu Kepada Semua Ahli Ataupun semua Peniaga di tamu ini Dan Itulah Itulah Kami dapat Menubuhkan persatuan ini Atas kesepakatan Untuk maklumat WB juga Ahli ini adalah Ada KDM Ada Murud Ada Cina Ada Melayu Ada Bajau Semua ada Jadi Saya sebagai pengurusi Yang telah dilantik Oleh kalangan Ahli Bersyukur Dan Terima kasih Kepada semua Karena walaupun Kita ini Berbilang tahu Tapi boleh duduk Boleh buka Sama Apa saja Problem yang Kami Fikirkan Perlu Dijalankan Di tamu ini Demi untuk Memupuk Dan Mengiratkan Siliterahim Di kalangan tamu Sebab Kalau dulu-dulu Belum ada persatuan Kadang-kadang Pasal meja pun Mau bergaduh Pasal tempat pun Mau bergaduh Bingung-bingung Ini kaunsel Mau mengatur Jadi Sekarang ini ada persatuan Sedikit sebanyak Kami di pihak persatuan Dapat membantu Dapat membantu Kaunsel Ataupun jabatan Yang berkenaan Dari segi Keamanan Dari segi keamanan Untuk maklumat Tiapu habis juga Disini kami bertanggung Hari 3 Hari 4 Hari 5 Kami telah mengadakan Sistem kawalan Relang Atas inisiatif persatuan sendiri Atas bayaran persatuan sendiri Untuk menjaga keselamatan Semua Keselamatan peniaga Keselamatan Harta Harta Benda kerjaan Jadi itulah Untuk maklumat WIB Apa yang perlu dan Apa yang telah kami Jalinkan Di dalam persatuan Peniaga Tamu Daungan ini Sampai ke hari ini Dan Saya juga Bagi pihak Pengusut Panganjur Berterima kasih Kepada Semua Terutama Sumbangan WIB Dan juga Sumbangan Orang-orang Melalui tenaga Uang tunai Ataupun Hadiah-hadiah yang Kita nampak di sini Karena Kalau bukan Sumbangan Anda Kami sendiri mungkin Tidak dapat Menjalankan Dapat juga Tapi Banyak Pekurangan Jadi terima kasih Saya tidak dapat Sebut Nama Satu-satu Tapi nanti Pandai Lanjutan Tuhan Panganjur Akan Bagi surat Terima kasih Kepada Penyumbang-penyumbang Ini Jadi Selain daripada Itu Kita berterima kasih Kepada Kounsel Karena Membenarkan Kami Menggunakan Tempat ini Membenarkan Persatuan Untuk Menggunakan Tempat ini Atas Penganjuran Kamatan ini Dan Kalau Kalau dulu Untuk makluman Wadi Kalau dulu Kami memohon Ini tempat Dikasih wiring Ada soket Ada apa Sebab sekarang Kami ambil soket Daripada penjabat Kounsel Jadi Pandang itu Wire Itu kipas-kipas Tapi Atas Peralihan Pimpinan Jadi Saya pun kurang pasti Bagaimana Keadaan seterusnya Tapi kami Di pihak Persatuan Memang Memohon Yang terbaik Kalau boleh Ini tempat ini Nampung pun Tidak terang Elektrikal pun Memang Tidak ada Tidak ada Soket Apa-apa Jadi Salah satu Demi keselamatan Juga Untuk Makluman Lebih saja Mana tahu Ada Apa Dan Jadi kami Di pihak Persatuan Bersedia Kalau ada Perbincangan Akan dipanggil Untuk Sesuatu Kemajuan Ataupun Kebaikan Kami ditanggu Kami bersedia Bekerjasama Dan bersedia Mendengar Apa saranan Dan bukan itu saja YB Kalau ada Bantuan-bantuan lain kali Boleh Kami sentiasa terbuka Untuk di bawah Berbincang Apa yang kita Boleh bantu Kepada semua Ahli peniaga Dan untuk Terakhir sekali Makluman Pihak YB Baru-baru ini Kita dilanda Banjir Di tamu ini Untuk makluman Kita tidak Percakap Kita tahu Di tamu ini Lebih kurang Dua kaki atau Tiga kaki Dia punya Banjir Jadi ramai Kebanyakan Ahli Kerugian Jadi Ada sudah Mungkin YB Ada take note Sudah Kami dalam Persatuan Sudah Mengabar Inisiatif Yang telah Mengumpul Semua Peniaga Yang kerugian Pada waktu itu Dan Dalam Persatuan Kalau dapat kami Mohon Pihak YB Memberi sumbangan Ataupun Apa yang Perlulah Kita bagi Bantuan Kepada Mangsa-mangsa Banjir Di tamu Dormon Jadi Ada Persatuan Barat Pada YB Kita Untuk Mengambillah Inisiatif Apa yang Boleh Kita bantu Bapak Alih-alih Hati Di pihak Persatuan Untuk Menyampaikan Saja Jadi Saya tidak Panjangkan Sudah 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 Sekali lagi Saya berterima kasih Kehadiran YB Dan Rumungan Dan juga Wakil Majus Daerah Untuk bersama-sama Kami pada Tahun ini Semoga Yang boleh Kebaikan Dan manfaat Di pihak YB Dan juga KB Dan dikatakan Sebagai komodit Jadi Oleh itu Saya terima kasih Sekali lagi Kepada YB Dan semua Terima kasih Lupa saya ucap Majulis Kami berbohong Membohos Maitu Tegazan Ya Bisa Cuma Diboh Taka Wom Bosa Diboh Di Tazuk Ketahu Dan Kami Kena Di Penganjur Terutama Sekarang Di Pengurusi Penganjur Rekamatan Di Bainu Tapi Naitu Di Dalariti Keduh Kami Di Pengurusi Di Persatuan Perniaga Tamu Dombong Di Nampang Sabah Jadi Very Specific Di Tepinai Tepinai Kampung Tepinai John Gintos Om Hapin 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 George Hujun Selaku Dependiri Tamu 15 Years Tepinai 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 George Ketahu Dan Terima Kasih Lagi Pihak Rila Pihak Media Inai Inai Mamai Mamai Daiti Pada Gaham Iba Nagi Memohi Ketahu Dan Sepadun Oke Jadi Saya Membawa Pesan Daripada Yang Berhormat Gara Lai King Dia Minta Maaf Tidak Dapat Bersama Sama Pada Hari Ini Baru Tadi Kami Di Kediaman Ketua Menteri Sabah Untuk Mengucapkan Selamat Hari Raya Kepada Yang Amat Berhormat Dan Keluarga Dan Saya Juga Ingin Mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin Kepada Semua Keluarga Keluarga Saya Kawan Kawan Yang Baagama Islam Kita Pun Sama Beraya Siapun Pakai Baju Raya Juga Tidak Sepat Pakai Baju Kedazan Kalau Ini Kepada Pohon Kepada Senang Okey Kepada Kepada Tuh Ini Kepada Senang Kepada Saya Ingin Ucapkan Terima Kasih Tahniah Dan Syabas Kepada Pengurusi Penganjur Dan Juga Ahli-Ahli Jawatan Kuasa Yang Bertukus Lumus Untuk Menjayakan Program Ramai Keanggetan Pernikian Tamu Denggungan Ini Pada Tahun Ini Saya Dipahamkan Sudah Beberapa Tahun Melaksanakan Program Seperti Ini Dan Saya Harap Teruskan Usaha Sebab Ini Satu Usaha Yang Bagus Bila Kita Ada Kesatuan Bila Kita Ada Rakan Rakan Berniaga Bersama Sama Kita Tunjukkan Rasa Apa Itu Prihatin Kepada Sesama Sendiri Dan Juga Memberikan Sekongan Dan Support Jadi Kalau Pihak Kau Sual Pun Senang Hati Bila Perniaga Perniaga Satu Hati Ada Kesatuan Kesatuan Ini Jadi Senang Kita Dapat Menguruskan Dan Mengatur Kerja Kita Jadi Tahniah Kau 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 Saya Sangat Gembira Berada Di Tahun Denggongon Kalau Saya Ingat Mungkin 30 Tahun Yang Lalu Ada Satu Pukuk Basar Di Sana Di Dekat Itu Kunduk MPG Di Sana Itu Dan Disitulah Saya Menjual Telur Masin Dengan Supervisor Saya Memak Saya Dan Disitulah Saya Lihat Dan Belajar Bacam Mana Berniaga Dan Kalau Dari Kecil Lagi Sudah Di Asal Dapat Bercakap Dengan Bukan Saja Dari Customer Pembeli Pembeli Tetapi Perkenalan Dengan Sesama Penjual Jadi Saya Berterima Kasih Dapat Peluang Itu Dan Disinilah Tempat Yang Bersejarah Bagi Saya Sebab Saya Sekolah Di SRJK Yumin Kalau Dulu Kamu Ingat SRJK Yumin Di Mana Di Sana Itu Kan Disanalah Sekolah Saya Satu Dua Tahun Sebelum Tindak Di Kawasan Yang Baru Yumin Jadi Donggongan Ini Adalah Tempat Saya Dari Kecil Lagi Dan Kalau Saya Ingat Balik Masa Pelancaran Tamu Donggongan Yang Lebih Pemenan Ini Kampung Kami Telah Dibari Peluang Untuk Menjadi Kuaya Semasa Pelancaran Tamu Kalau Saya Tidak Silap 90 Han Laitu Kalau Tidak Silap Jadi Banyak Sudah Sepiakan Dengan Dan Memori Di Semi Tunggongongan Ini Dan Saya Harap Seperti Yang Dikatakan Oleh Penasihat Lamai Dan Di Kawasan Pinampang Amnya Dan Kawasan Muyok Khasnya Banyak Perancangan Perancangan Banyak Perkara-perkara Yang Kita Boleh Perbaiki Tapi Yang Paling Penting Sekali Bila Kita Memperbaiki Sesuatu Keadaan Itu Mesti Ada Perbincangan Dan Sebelum Perbincangan Itu Boleh Berlaku Kita Mesti Ada Kesah Pahaman Jadi Ada Tidak Tidak Segan Tidak Takut Tidak Malu Untuk Memberikan Pendapat Masing-masing Jadi Mesti Kita Ada Keterbukaan Itu Baru Kita Ada Kesahaman Baru Kita Boleh Buat Perbincangan Dan Memperbaiki Keadaan Yang Sedia Ada Betul Tidak Jadi Saya Harap Kita Teruskan Keterbukaan Itu Jadi Kita Mesti Bersama-sama Untuk Memperbaiki Keadaan Mana Yang Boleh Kita Ubah Mana Yang Boleh Kita Perbaiki Kita Sama-sama Berbincang Jadi Ada Beberapa Perkara Juga Saya telah Difahamkan Memang Dari Segi Trafik Di Kawasan Bukan Saya Ditamu Ini Tapi Demomong Secara Amin Memang Kita Ada Masalah Dengan Sesakan Lalu Lintas Puking Puking Memang Susah Bukan Saja Peniaga Peniaga Pembeli 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 Jadi Kalau Kita Pembeli Tidak Berapa Teratur Kuranglah Pembeli Kita Mau Datang Sini Dan Kuranglah Bisnes Kita Jadi Akan Kita Bincangkan Semua Itu Dan Kita Sedihan Maklum Masalah Masalah Kedua Yaitu Ada Dari sebut Tadi Kekenaan Dengan Banjir Yang Ramai Yang Mungkin Nampak Saya Di Facebook Saya Telah Sama-sama Turun Untuk Membersihkan Kawasan Tamu Selepas Kebanjiran Kita Itu Jadi Salah Satu Daripada Masalah Besar Kita Disini Adalah Itu Sampah Dan Saya Coba Buka Satu Idea Dimana Sampah Ini Kita Mesti Asingkan Bahan-bahan Organik Dan Bukan Organik Plastik Satu Kawasan Dan Bahan-bahan Hijau Ataupun Yang boleh Reput Itu Satu Tempat Lagi Jadi Kita Akan Teruskan Memastikan Kita Semua Bukan Daripada Pihak MDPG Sebab Teruk pada Orang Mengangkat Sampah Memastikan Kebersihan Ini Kalau Kita Sama-sama Lakukan Dengan Beban Masing-masing Sebab Kita Semua Pakai Tempat Jadi Bukan Saja Perniaga MDPG Tapi Pembalik Pembalik Saya sarankan Bila kita Datang Sini Kita Pastikan Kebersihan Itu Nombor Satu Yang Dalam Pemikiran Kita Sebab Kita Suka Ramai Lagi Pembalik Datang Jadi Harap-harap Kita Akan Teruskan Usaha Itu Dan Memastikan Kita Semua Benar Win-win Situation Jadi Saya Sudah Dengar Perkenaan Dengan Socket Tuan George Beritahu Struktur Struktur Tamu Ada masalah Sikit-sikit Berapa Tahun Yang Lalu Mungkin Ada Enforcement Sudah Masalah Struktur Yang Tangga Ini Jadi Kita Sama-sama Bincang Peringkat MDPG Peringkat Kounsel Bagaimana Kita Memperbaiki Keadaan Di Sini Serta Juga Kalau Kuat Angin Hujan Tiban Tukung Tiban Dan Yang Socket Itu Keselamatan Juga Sudah Dinyatakan Oleh Tuan Kota Kampung John Tadi Dan Itulah Bagi Saya Kita Sentiasa Yang Paling Penting Kita Sentiasa Berhubung Kita Sentiasa Berbincang Untuk Memastikan Kita Punya Kalau Saat Ini Dapat Di Perbaiki Dan Terus Kita Ada Satu Tempat Yang Besejarah Mungkin Ramai Ramai Juga Yang Sudah Lama Berada Di Sini Kita Teruskan Apa Ini Hubungan Yang Baik Antara Satu Sama Lain Dan Teng Terus Sama Rambindu Ramai Ramai Tenggung Magi Wasi Wasi Tapi Ramai Denggan Kametan Jadi Tenggung Nabi Bagaimana Bagi 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 Sama Bagi Bagi Sama Bagi Bagi Sada Jadi pentingnya parti itu sebab dia telah membuka jalan kita boleh ada hubungan dengan community lain. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton!